Intro Kompetisi Liga 1 akhirnya batal digelar Setelah sebelumnya dijadwalkan bergulir pada 1 Oktober PSSI terpaksa membatalkan rencana kickoff lanjutan Liga 1 Keputusan ini diambil PSSI menyikapi tidak keluarnya surat izin penyelenggaraan Liga 1 Oleh pihak Polri beberapa hari jelang kickoff Pada konferensi pers yang digelar di gedung Kemenpora Jakarta Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menyatakan sangat menghargai dan menerima keputusan Polri Iryawan pun menegaskan akan tunduk pada aturan Namun PSSI juga berharap penundaan kompetisi berjalan hanya selama 1 bulan Yaitu hingga bulan November nanti Kita sudah melakukan langkah-langkah persiapan perintanan dalam matang Untuk bisa bergulirnya kompetisi Liga 1 ini Perangkat sudah siap semua Akomodasi sudah siap Jawa pertandingan juga sudah kita lakukan Pada saatnya akhirnya pihak kepolisian Menunda berkali ini itu ada pertimbangan khusus Sekali lagi kami harus menghormati itu dan mematuhi itu Jadi itu pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang penting sekali Yaitu alasan tadi yang saya sampaikan kesehatan dan kemanusiaan Itu di atas segala galanya Melihat hal ini Manajemen tim, pelatih serta pemain Tentu yang kini merasakan betul dampak batalnya kick-off Liga 1 Pasalnya persiapan tentu telah dilakukan tim-tim sejak lama Kecewa pasti karena pertandingan tinggal menghitung hari Apalagi banyak pemain bola yang menggantungkan nafkah di bola Tetapi ini sudah ketentuan dari pemerintah Semoga Covid-19 segala teratasi Dan semoga Liga 1 bisa bergurau lagi seperti semula Amin Bengkaknya pengeluaran klub sebulan ke depan tentu kini jadi masalah baru bagi klub-klub peserta Terlebih bagi tim berstatus musafir yang bahkan telah tiba di home base kota pilihannya Salah satunya yaitu tim Persiraja Banda Aceh Yang memilih Stadion Maguwo Harjo Sleman sebagai kandangnya di musim ini Tim Persiraja bahkan telah tiba di Yogyakarta 3 hari sebelum kick-off Kita menyayangkan ya penundaan Liga ini diputuskan H-2 Jadi terkesannya PT LB sangat tidak profesional dalam melakukan petisi Harusnya yang pertama sekali dipersiapkan adalah Ketika memutuskan Liga dilanjutkan yang pertama sekali dipersiapkan adalah soal perizinan dari kepolisian Jadi hal-hal semacam ini akan sangat merugikan klub Terutama menyangkut mental dan biaya yang harus dilakukan oleh klub Penaman satu bulan ini tentu saja akan sangat berimplikasi pada bengkaknya pengeluaran yang harus dilakukan oleh klub Jadi mudah-mudahan harapan kita PT LB harus mengganti atau memberikan kompensasi dengan penambahan subsidi selama satu bulan lagi Yang kedua dengan penundaan ini PT LB dan PCC harus memberikan garansi bahwa November nanti itu akan diizinkan Nah kalau memang penundaan ini diminta satu bulan dan kemudian nanti November diizinkan Apa garansinya buat klub-klub bawah itu akan diizinkan Jadi kedua hal itu yang harus segera dijawab oleh PCC dan PT LB Kepastian akan kembali bergulirnya kompetisi setelah masa penundaan memang masih jadi tanda tanya Dengan kondisi ini, PSSI dan PT LB sudah sepatutnya harus segera memberikan garansi kepada klub-klub terkait hal ini Serta mematangkan persiapan jika memang kompetisi akan digulirkan November nanti Dengan ditundanya kompetisi Liga 1 tentu melihat kondisi saat ini sebagai pelatih saya bisa mengerti Karena suasana psikologi tentu juga akan menjadi satu acuan dalam federasi untuk menentukan langkah ini Tapi tentu penundaan ini harus segera ada kepastian karena apabila nanti tertunda lagi lebih dari satu bulan tentu lebih efektif sebenarnya Kalau kemudian kita fokus saja kepada kompetisi Liga 2021 Dan tentu dengan segala ketidaknyamanannya kita harus mengakhiri kompetisi kali ini Karena saya rasa semua konsentrasi kita tidak bagus juga kalau terus tertunda-tertunda dan terpandang Lalu dengan adanya penundaan ini tentu program-program yang akan kita susun kita akan segera evaluasi Saya berharap kita bisa terus melanjutkan latihan menjelang satu bulan ke depan ini Kalau tahu ada libur tentu mungkin kita hanya akan meliburkan pemain dalam beberapa hitungan hari saja Karena persiapan juga dibutuhkan untuk menyebut lanjutan kompetisi 2020 ini Saya rasa itu dari saya Terima kasih Terima kasih